ini untuk khususnya PPKP tahun 2022 ini ya kebetulan dari pihak eksekutif ada mengajukan tentang promosi pembangunan daerah itu adalah salah satu yang diajukan untuk dalam statu TV, yaitu TV nasional anggarannya sebesar Rp600.000 dalam pembahasan KUA dan PPS pertama itu sempat dipangkas pada pilihan anggaran ada Rp100.000.000, tinggal Rp500.000.000 lagi dan waktu melanjutkan pembahasan RKA kita minta penjelasan anggaran Rp500.000.000 ini yang sisanya kita untuk salah satu TV nasional untuk promosi pembangunan daerah apa ada manfaatnya untuk daerah karena saya juga memperkenalkan ini udah pernah dulu satu yang dianggarkan dianggarkan PBKC Barat itu salah satu media diantara tapi selama ini gak ada manfaat untuk kita malah anta ini muncul lagi ada satu TV lagi makanya juga saya kemarin tetap tidak setuju ada anggota di PR kemarin tidak setuju untuk dianggarkan dana sebesar Rp500.000.000 itu kenapa? karena lebih ada manfaatnya Rp500.000.000 ini lebih bagus dia apa? dia untuk nilayan karena juga nilayan kita selama di Aceh Barat ini sangat membutuhkan untuk asuransi ya makanya juga kemarin ada juga yang setuju tapi tidak minta penjelasan ternyata tidak setuju dan balupun dah diketuk oleh pimpinan Pak Haji Kamordin ini gak setuju untuk dianggarkan untuk promosi daerah tentang monokonan karena tidak ada manfaat ini sudah dipromosikan atau perencanaan untuk promosi? dalam penjelasan kemarin itu udah dilakukan itu gak salah mendahului karena kalau anggaran dia tetap ada perencanaannya dulu baru kita anggarkan ini apa kegiatan yang ada di sana kan baru kita anggarkan dana itu juga sangat salah di aturan nah anggaran sebesar itu cuma satu media atau ada media lain? satu media satu media yang dianggarkan ya maka juga jangan sempat nanti saya udah bilang kepada kawan-kawan ini gak boleh lagi untuk diapa dimunculkan dan kalau pransipan tetap kami ngotor baik dalam pendapat akhir nanti akan kami buat catatan khusus tentang itu ya kalau juga ini mungkin mungkin apa di pihak mungkin pransi-pransi lain dimunculkan kembali untuk disetujui kami belum bisa dapat mengapa memberikan persetujuan untuk APBKP tahun 2022 ya selain anggaran untuk promosi itu mungkin ada pembahasan lain yang menurut DPR itu ada juga kemarin masalah PDAM PDAM ada juga yang dihibah dana APBKP itu diminta oleh PA sekutif 1,8M untuk membayar hutang pada tahun 2021 dengan 2022 dan juga kami kemarin gak mungkin juga kita dah setuju karena kenapa kami minta audit khusus dulu untuk PDAM karena selama berpemimpinan ramli MS ini udah hampir 5 tahun tanggal 10 bulan 10 ini udah 5 tahun karena direktur PDAM ini udah 3 orang udah 3 orang diganti makanya kita minta audit khusus tapi kawan-kawan lain kemarin jangan sempat ada PDAM diberilah persetujuan kemarin satu miliar karena juga selama ramli MS udah banyak kita hibahkan dana APBK untuk PDAM maka perlu di audit khusus sekarang terhutang masih terhutang sekarang ini juga kita juga sangat aneh Dacia Barat rumah sakit belum selesai udah lagi PDAM tapi dia mendapat penghargaan sebagai kepala daerah inovasi ya itu terserah dari orang yang berikan penghargaan tapi kalau kita penelian langsung yang miat melihat sendiri dengan mata kepala kita sendiri dengan masyarakat juga Aceh Barat yang melihat sendiri dan mungkin diberikan penghargaan tidak layak tidak layak lihat sekarang Aceh Barat bagaimana apa terbosan dia yang sudah dilakukan di Aceh Barat tidak ada apa yang nampak tidak ada kita lihat itu program ring road itu program ring road beliau bagaimana sudah selesai dikerjakan belum selesai kecuali sudah bisa dilewati boleh ini belum bisa dilewati jembatannya belum siap bagaimana cuma programnya saja jalan lingkar tapi belum bisa lewat kalau dari media tidak tidak percaya apa yang saya sampaikan boleh sama-sama kita lapangan ini kayak kayak dengan ada media tahun sebelumnya ada satu media tahun ini pertama satu lagi dimana pertama satu